Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti sitaan 1 kg narkoba jenis sabu. 1 kg sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan peredaran narkoba di kota Pontianak. Sabu seberat 1 kg ini dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat di kantor BNNP Kalimantan Barat, kota Pontianak pada selasa pagi. 1 kg sabu ini dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin pembakar, insinerator. Setelah sebelumnya dilakukan uji laboratorium untuk membuktikan keaslian narkobanya. 1 kg sabu ini didapat dari 6 orang tersangka pengedar sabu yang ditangkap di kawasan kecamatan Pontianak Barat pada pekan lalu. 6 orang tersangka ini diduga pengedar narkoba yang kerap mengedarkan narkoba khususnya sabu di kota Pontianak. Kalau pengakuannya baru dua kali ya, pengakuannya sih, tapi baru dua kali. Biasanya kan mereka gak, kalau udah ditangkap ya gak banyak-banyak, tapi ini dari mereka dua kali. Saat ini ke-6 tersangka masih ditahan di rumah tahanan kepolisian daerah Kalimantan Barat. Sementara itu aparat gabungan BNN dan kepolisian masih mengembangkan kasus ini. Fadel Saleh, Bit Humas, Polda, Kalimantan Barat